Bab 1119, wanita misterius, harus diakui, fisik ras anjing memang hebat, dalam waktu dua hari, setelah melalui area kekuasan Raja Siluman Sapi, siriha baru mulai kelelahan, kebetulan malam hari tiba, melihat siriha yang kelelahan, Lewis Lu memutuskan untuk istirahat, Namun setelah waktu dua hari berlalu, Saliliu masih belum sadar, jika menggunakan penjelasan dari Nini Kin, ini adalah salah satu teknik rahasia Siluman Rubah, setelah Saliliu dan Lewis Lu bersama, tubuh Saliliu membutuhkan waktu untuk mencapai peningkatan, sehingga dia terus tertidur Setelah semua orang tertidur, Nini Kin baru mulai bersemedi, Lewis Lu memeluk Saliliu, lalu dengan perlahan menyalurkan kekuatan Dewa Iblis kepada Saliliu, membantu Saliliu mengatur tubuhnya Hati-hati, ada manusia, Nini Kin membuka matanya, lalu berkata, Lewis Lu juga meraskan, aura asing dan misterius sedang mendekat ke arahnya Namun jika dilihat dari aura, dia adalah kultifator manusia alam Dewa Emas Kakak Nini, kamu di sini, aku akan pergi memeriksa, Lewis Lu memberikan Nini Kin isyarat mata, lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya dan hilang dari tempat, sedangkan Nini Kin mengerutkan alisnya Kenapa terasa aneh, Lewis Lu mengerutkan alisnya Dia terus mencari aura misterius itu, namun tidak peduli bagaimanapun, dia tidak dapat mengejarnya Seakan-akan aura ini seperti sedang mengarahkan Lewis Lu, memancing harimau keluar dari gunung Hal ini tidak terasa realistis Bagaimanapun di antara mereka Masih ada Raja Siruman Ekor Sembilan yang kuat Memikirkan hal ini, Lewis Lu menjadi berani Hanya saja jarak mereka sama sekali tidak semakin mendekat Kira-kira setengah-setengah jam Aura misterius itu baru berhenti Semakin lama semakin mendekat Tidak jauh dari sana Sepasang mata tertuju ke arah Lewis Lu Di bawah cahaya bulan Lewis Lu melihat orang misterius yang mengenakan penutup wajah Seakan-akan sedang menunggu ke tengah Lewis Lu Dia mengenakan pakaian hitam yang ketat Sehingga dapat dilihat dia seorang wanita Selain itu, dia seorang wanita yang cantik Kamu siapa? Lewis Lu bertanya dengan waspada Wanita di depannya ini tidak memiliki niat membunuh Sebaliknya justru membuat Lewis Lu merasa familiar Seorang kultifator dewa emas Kenapa dirinya tidak bisa mengejarnya? Kirasat memberitahu Lewis Lu Wanita ini tidak sederhana Tatapan wanita itu sedikit gelap Lalu sedikit mengandung belas kasih Dia berdeham Lalu berata, apakah kamu ini Lewis Lu selaku ketau sekte kaisar Lewis? Lewis Lu mengerutkan alisnya Karena suara wanita cantik ini sangat menusuk telinga Benar Benar Untuk apa kamu mencariku? Lewis Lu bertanya Aku datang untuk membunuhmu Wanita itu berkata dengan nada data Membunuhku Ketika mendengar suara wanita itu Lewis Lu mengeluarkan pedang sky render Lalu tersenyum dingin Jika ingin membunuhku Maka itu tergantung kemampuanmu Kalau begitu coba saja Setelah berkata Di tengah udara malam muncul suara deruan Bayangan hitam menerjang ke arah Lewis Lu Ketika mendekati Lewis Lu Wanita itu berubah menjadi banyak bayangan untuk mengepung Lewis Lu Selanjutnya Semua bayangan itu melesatkan tinjuan di waktu yang bersamaan Hanya ini Lewis Lu mengayunkan tangannya Kekuatan Dewa Iblis menerjang keluar Langsung menghancurkan semua bayangan Di saat wanita itu terkejut Lewis Lu sudah tiba di depan wanita itu Malang-malang seperti ini Masih menggunakan topeng Aku merasakan aura yang familiar di tubuhmu Kemarilah Biarkan aku lihat kamu siapa Lewis Lu tersenyum Lalu ingin melepaskan topengnya Namun yang membuat Lewis Lu terkejut adalah Wanita itu tidak hanya tidak mundur Namun di tangannya muncul sebuah pisau pendek Dan ditebas ke arah Lewis Lu Lewis Lu tidak berani ceroboh Dia mengguakkan Sky Render untuk menangkisnya Ketika kedua pedang saling bersentuhan Sebuah rasa mati rasa menyebar ke seluruh tubuh Lewis Lu Lewis Lu segera mundur Dengan terkejut memandangi wanita itu Alam dewa emas ternyata dapat mengeluarkan energi seperti itu Harus diketahui Dirinya berada di alam spiritual Jika ada alam dewa emas di hadapannya Maka seharusnya lawannya akan seperti semut yang tidakkah berdaya Kenapa orang ini dapat membuatnya merasa terancap Meskipun Lewis Lu sedikit ceroboh Tetapi hal ini masih tidak masuk akal Ketika pertama kali berhantaman Lewis Lu yang merupakan alam spiritual ini ternyata tertekan Sebenarnya siapa kamu? Ras Iblis Lewis Lu mengerutkan alisnya dan bertanya Namun mengenai aura Ras Iblis Lewis Lu sangat mengetahuinya Dan wanita di depannya ini Sama sekali bukan Ras Iblis Sebaliknya Dia seperti seorang peri Orang yang menginginkannya wamuk Wanita itu berkata Dia tidak memberikan Lewis Lu waktu untuk berpikir Dia sekali lagi berubah menjadi banyak bayangan Dan menyerang Lewis Lu Lewis Lu mendengus kesal Lalu menebaskan pedang Skyrender Seketika Ada banyak energi pedang yang menyebar ke segala arah Ketika bayangan berhantaman dengan energi pedang Ekspresi wanita itu berubah Dan segera mundur Saat ini Lewis Lu baru sadar Dia menatap wanita di depannya Dan berkata dengan nada dingin Kamu bukan lawanku Jarak antara tingkatan kita masih tidak bisa kamu penuhi Ketika bertarung dengan kamu tadi Energi kamu sangat menakjubkan Bahkan aku tidak bisa menghadapinya Namun selama tidak mendekati tubuhmu Kamu tidak akan berdaya padaku Wanita itu menyimpan energinya Lalu memainkan pisau di tangannya Lalu mencibir Kamu sangat kuat Namun apakah kamu merasa para istrimu bisa melawanku Wajah Lewis Lu menjadi muram Niat membunuhnya seketika tertuju pada wanita misterius itu Lalu berkata Jika kamu berani menitlu istriku Maka aku tidak akan keberatan untuk menindakmu Menindak aku Tindakan apa Membunuhku Nyawaku tidak berharga Kamu ambil saja Wanita itu membusungkan dadanya Membunuhmu Atas dasar apa aku membunuhmu Aku akan memiksaamu Lewis Lu berkata dengan eksal Wanita di depannya ini kemampuannya tidak lemah Jika Hailey Yee dan Rory ada di sini Mungkin mereka benar-benar tidak bisa menghadapinya Teknik wanita ini sangat aneh Lalu energinya sangat mengerikan Jika tidak menghadapinya dengan serius Mungkin Lewis Lu akan dalam masalah Apalagi Hailey Yee dan Rory Wanita misterius itu tertawa Tawaannya terdengar lembut Lewis Lu merah suara tawaan ini Seperti pernah dia dengar Namun selanjutnya Suara wanita itu kembali muncul Tenang saja Aku memahami kemampuan aku sendiri Kamu adalah ketua sekte Kaisar Lewis Jika aku pergi membunuh istrimu Maka aku pasti tidak akan bisa pulang Aku tidak bodoh Dua istri cantikmu itu sangatlah baik Sebenarnya siapa kamu Untuk apa kamu mencariku Mendengar ucapan itu Lewis Lu baru merasa tenang Dia memandangi wanita misterius itu Dan bertanya Aku datang untuk memberitahumu Perjalanan ke pusat negara ini sangat berbahaya Ada banyak ancaman yang tidak terduga Yang tidak kamu ketahui Namun aku tahu dengan sifatmu yang seperti itu Kamu pasti tidak akan mendengarkanku Namun aku tetap ingin meningatkanmu Wanita itu memutar tubuhnya Dan berkata Detik selanjutnya Lewis Lu tiba-tiba muncul di depan wanita itu Lalu melepaskan topengnya Karin Chu Bersambung Bab 1120 Naga Dewa Barat Ketika topeng terlepas Lewis Lu tercenang Bukankah ini adalah Karin Chu kakaknya Karin Chu menutupi wajahnya Tubuhnya segera mundur Suaranya langsung berubah menjadi lembut Terlihat jelas Tadi untuk menyembunyikan dirinya Dia sengaja merubah suaranya Aira mata berlinang dari seka jarinya Lewis Lu ingin maju ke depan Namun Karin Chu mengulurkan tangannya dan berkata Jangan mendekat suamiku Jangan mendekat Wajah cantiknya tetap terlihat familiar Dia menangis dengan terseduh-seduh Setiap air mata yang menetes membuat dia terlihat sangat sedih Ingat kata-kataku Setelah pergi ke pusat negara Kamu harus hati-hati dengan setiap orang di sisimu Maaf Suamiku Sekarang aku tidak bisa menemuinmu Jika tidak Kamu dan kakak pertama akan dalam masalah Aku datang memberitahumu dengan diam-diam Jangan beritahu siapapun bahwa kamu menemui ku Kamu jangan beritahu siapapun tentang ucapanku Lewis Lu memandangi ke Karin Chu yang atli kejauhan Lalu berteriak Jangan berkata tentang ketuangmu padaku Sebenarnya apa yang terjadi Cepat beritahu aku Karin Chu tidak bicara Tubuhnya berubah menjadi asap hitam Lalu menghilang dari tempat Lewis Lu menerjang ke depan Namun dia tidak dapat meraih apapun Saat ini hatinya seperti tertekan oleh batu yang beratni mencapai ribuan ton Ras siluman tidak sesederhana kelihatannya Kamu ingat Jangan mempercayai setiap orang di sisimu Mengenai diriku Tidak lama lagi Kamu akan memahaminya Lewis Lu menatap ke arah suara Lalu berteriak Tidak Jangan pergi Setelah berkata Lewis Lu tidak merasakan aura Karin Chu lagi Setidaknya Biarkan aku memelukmu Apakah kamu tahu Aku sangat merindukanmu Karin Chu kenapa bisa ada di dunia spiritual Selain itu Kemampuan Karin Chu ternyat meningkat begitu cepat Bahkan Aura dan energi tubuhnya sepertinya sangat aneh Sebenarnya apa yang terjadi padanya Ada apa dengan pusat negara Kenapa akan ada ancaman Dengan membawa banyak pertanyaan Lewis Lu kembali ke sisi saliliu Saat ini suasana hati Lewis Lu bercampur aduk Lalu memandangi setiap orang di sekitarnya Tetapi setiap orang di sekitarannya sepertinya terlihat normal Melihat Lewis Lu kembali Nini Kin meliriknya Kamu sudah kembali Kenapa begitu lama Apakah bertemu masalah M Lewis Lu menjawab dengan tenang Bukan masalah Hanya seorang kultifator man susia Dia tersesat Dan aku menjelaskan arah untuk pergi Apakah benar-benar seperti itu Nini Kin bertanya Lewis Lu berpura-pura tenang Tersenyum dan berkata Tentu saja Dengan adanya dua alam spiritual di sini Apakah kamu kira Ras iblis berani datang mencari masalah Baiklah Istirahatlah Nini Kin menjawab Lalu kembali bersemedi Di dalam dimensi misterius Kondisi seperti berada di siang hari Di area yang besar Hanya ada sebuah meja yang tua Dan seorang pemuda yang sedang menulis Pemuda itu menutup catatan Lalu menghela nafas panjang Akhirnya selesai Buku langit ini benar-benar semakin lama semakin sulit ditulis Jika Lewis Lu ada di sini Dia pasti akan langsung mengetahuinya Orang ini adalah Dok Kemudiaan Muncul suara wanita yang tegang Kamu menggunakan buku langit di sini Apakah kamu tidak takut setelah master dari buku langit sadar dia akan mencari masalah padamu karena telah sembarangan Lalu akhirnya menghancurkanmu Dok melambaikan tangannya Tidak masalah Semua yang aku lakukan ini masuk akal Selain itu Aku hanya menyentuh buku langit saja Aku tidak merubahnya tanpa izin Kamu jangan sembarangan bicara Semua ini untuk semua makhluk hidup Tawaan pahit muncul Aku khawatir tindakan kamu ini membuat kamu tidak bisa bertemu dengan saudaramu Dok tersenyum lebar Lalu berkata Saudara apa Di dalam dimensi ini Hanya ada kita berdua Apakah kamu-kamu harus bicara begitu hati-hati Apa jangan-jangan Kamu sudah menyelesaikan akhirnya Wanita itu bertanya dengan penasaran Tentu tidak Dok menggelengkaan kepalanya Lalu dengan sedikit kesal berkata Bencana puluhan ribu tahun belum tiba Bagaimana bisa menulis akhirnya Sudah jelas masih belum dimulai Hanya saja tidak disangka Kodok penelan sudah muncul dengan begitu cepat Sepertinya bencana puluhan ribu tahun akan datang lebih awal Aku tidak tahu saudara Louis lu bisa melewati bencana ini atau tidak Dok bergumang sembaring memandangi catatan di tengahnya Di tas buku catatan ada dua tulisan buku langit Wanita itu berkata Kali ini dapat termasuk bencana puluhan ribu tahun Kali ini sudah bukan bencana puluhan ribu tahun dunia spiritual lagi Kali ini masih banyak yang tidak diketahui Mungkin tiba saatnya Aku dan kamu akan berubah menjadi debu Sepertinya kita juga harus melakukan persiapan sejak awal Kita Kamu saja yang melakukan persiapan gelombang Dok berkata dengan tenang mengenai aku Kenapa aku harus melakukan persiapan Apa hubungannya bencana ini dengan aku Wanita itu berkata Apa hubungannya denganmu Angmos swan dari ras iblis itu Seharusnya sudah memperkokoh kultifasinya selama tiga tahun Dan sekarang dia menjadi seorang pria yang setiap harinya mencari pria Dan kamu berkata hal ini tidak ada hubungannya denganmu Dok mengedipkan matanya Dia berkat Aku tahu kamu memang tidak mengerti Semua ini sudah ditakdirkan Yang kamu ketahui tersebut Aku sama sekali tidak bisa merubah segalanya Jadi aku hanya dapat pelan-pelan memperkirakannya Apa maksudnya Wanita itu bertanya Angmos swan bisa berubah menjadi seperti itu Semuanya karena takdirnya Wanita itu berkata dengan tidak berdaya Kamu benar Bagaimanapun kamu bukan penulis buku langit Yang bisa merubah buku langit hanyalah penulis buku langit Benar Karena itu harus menunggu penulisnya bangun Buku langit baru bisa diubah Kamu sendiri tahu aku tidak merubah isi dari buku langit Namun kenapa kamu selalu mencurigaiku Dok berkata dengan kesal Bagaimana dengan Angmos swan Dia segera menjadi orang gila Dia adalah salah satu orang yang dibutuhkan Wanita itu bertanya Angmos swan Apa yang dia lakukan Dok menggaruk kepalanya Lalu tersenyum bodoh sembari berkata Aku terus melupakannya Menurutmu Sekarang dia masih Demi melepaskan kutukan Bukankah dia sudah melepaskannya Dok bertanya dengan terkejut Memang sudah melepaskannya Namun dia dikutuk lagi oleh seekor naga yang lain Apa Dok segera membuka buku langit Lalu membacanya Itu tidak ada hubungannya denganku Cara aku menulis itu sudah benar Tetapi dia salah paham Kamu katakan yang jelas Jangan membuat aku terus bertanya kenapa Wanita itu terdengar sedikit kesal Gawat Untuk melepaskan kutukan naga dewa Memang harus berhubungan dengan seratus pria Dok berkata Namun kenapa meskipun sudah seratus kali Namun masih belum terbebas Dok dengan serius berkata Kakak Kamu telah memfitnah aku Cara penulisan aku itu benar Aku juga ingin membuat dia memperkokoh kultifasinya Karena itu aku memberitahunya caranya Hanya saja dua ekor naga yang mengutuknya saat itu termasuk darah warisan naga dewa timur Dan kali ini yang mengutuknya adalah naga dewa barat Mereka berasal dari sekte yang berbeda Bersambung 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 Bersambung